sedulur berjumpa kembali dengan Rara TV kali ini saya Pramugara Aji Perdana bersama Rara TV akan mengajak sedulur semua untuk menuju ke kota Pati sebagai kota kecil yang berada di kawasan Pantura Kabupaten Pati memiliki banyak keunikan yang tidak dimiliki kota-kota lain di Pulau Jawa selain dikenal dengan sentra peternakan ikan bandeng dan juga sentra kerajinan kuningan rupanya Pati memiliki julukan-julukan yang unik lainnya penasaran julukan unik apa saja di kota Pati maka ikuti video ini sampai paripurna kira-kira letak kota Pati berada di sini tak lupa pula saya selalu berdoa untuk sedulur semua semoga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah pokoknya orang mandek Senajan Denggul Westredeg ayo cintai negeri kita sendiri Tuku Bandeng Pati melepas perjalanan kita kali ini untuk menuju ke alun-alun kota Pati Ya Pati dikenal sebagai penghasil ikan bandeng maka tak heran pemerintah Kabupaten Pati pada 2019 membangun Tuku Bandeng Pati sebagai identitas wilayah Tuku yang diresmikan pada 9 Januari 2019 itu memiliki nilai filosofis Selain sebagai identitas Kabupaten ikan bandeng merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat di tempat ini kita saat ini menyusuri Jalan Raya Pati Kudus tempatnya berada di Dusun Gintungan desa Sukokulon kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah Sedulur, mohon maaf apabila gambar kali ini kurang sempurna karena saat ini kondisi hujan rintik-rintik di wilayah Pati dan sekitarnya Oke, kita lanjut Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah Bagian selatan atau berbatasan dengan Kabupaten Gerobogan dan Kabupaten Plura terdapat rangkaian Pegunungan Kapur Utara Bagian barat laut atau berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara berupa perbukitan Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang Setulur, selain dikenal dengan sentra peternakan ikan bandeng Kota Pati juga memiliki banyak julukan diantaranya adalah Hogwarts Honsova Untuk menggemar film Harry Potter mungkin tidak asing dengan istilah Hogwarts yang mengacu pada sekolah sihir terbesar di dunia Harry Potter Julukan ini disematkan karena konon Pati adalah tempat tumbuh suburnya para penyihir alias dukun Berikutnya adalah Pati Bumi Minatani Istilah ini juga merupakan slogan untuk Kabupaten Pati yang memiliki arti lahan sawah yang cukup luas Selain itu, makna Bumi Minatani juga merupakan akronim Dari berdaya upaya menuju identitas makmur, ideal, normatif, tertib, aman, nyaman, dan indah Julukan lainnya adalah Pati, Kota Kacang Kabupaten Pati merupakan daerah pengolahan kacang terbesar di Indonesia Bahkan dua merek produk olahan kacang terkenal seperti kacang Garuda dan kacang dua kelinci berbasis di Kabupaten Pati Selanjutnya adalah Pati, Kota Manggis Kabupaten Pati merupakan penghasil buah manggis terbesar dan terbanyak di Jawa Tengah Manggis juga menjadi barang komoditi yang telah dikirim ke Surabaya, Bandung, hingga Jakarta Kita saat ini berada di Jalan Diponegoro Tepatnya berada di Dusun Kapurongan, Desa Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Di depan ada perempatan Bila ke kiri ke arah Jepara dan Tayu Bila lurus ke arah Surabaya dan Rembang Kita berbelak ke kanan Oh iya sedulur Kota Pati juga memiliki makanan khas yang wajib sedulur coba apabila sedulur sedang mengunjungi kota kabupaten ini Di antaranya ada nasi gandul, mangut kepala manyung, soto kemiri, jangan merico atau sayur merica, dan sayur nangka muda Nah, sampailah kita di Alun-Alun Kota Pati Alun-Alun Kota Pati ini berlokasi di Jalan Tomronegoro, Desa Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Alun-Alun ini berada di tengah kota dan dekat dengan berbagai tempat wisata yang ada di Pati Di depan adalah Masjid Agung Baitunur Kota Pati Masjid ini terletak di sisi sebelah barat Alun-Alun Kota Pati Atau yang lebih dikenal sebagai Simpang Lima Di sebelah kiri Masjid Agung Baitunur, tepat di sisi utara Alun-Alun Terdapat kantor Bupati Pati dan gedung DPRD Kabupaten Pati Setelah dilakukan revitalisasi, infrastruktur Alun-Alun Pati menjadi semakin keren dan modern Tampak depan terdapat ikon tulisan Alun-Alun Pati yang besar Jika malam tiba tulisan ini semakin cantik karena dihiasi lampu-lampu Sangat cocok untuk dijadikan spot foto Selain itu, Alun-Alun Pati juga kental dengan nuansa sejuk dan menyegarkan dari pohon rindang yang tumbuh sepanjang mata memandang Suasana yang asri di Alun-Alun Pati sangat cocok untuk dijadikan tempat nongkrong santai bersama orang-orang spesial Destinasi wisata Alun-Alun Pati Jawa Tengah bisa dibilang sebuah wisata taman kota yang memiliki beberapa akan fasilitas dan pelayanan Di antaranya toilet, masjid agung, aneka jajanan, bangku taman, spot foto, dan area parkir kendaraan Destinasi wisata Alun-Alun Pati Jawa Tengah Destinasi wisata Alun-Alun Pati Jawa Tengah Memiliki persona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi Sangat disayangkan apabila sedulur berada di kota pati Namun tidak mengunjungi wisata taman kota yang mempunyai keindahan yang tidak duanya ini Destinasi wisata Alun-Alun Pati Jawa Tengah sangat cocok untuk mengisi kegiatan liburan sedulur semua Apalagi saat hiburan panjang seperti libur nasional ataupun hari libur lainnya Saat ini Alun-Alun Pati juga sudah dilengkapi dengan jogging track yang bisa digunakan pengunjung untuk berolahraga Dapat dipastikan saat sedulur berolahraga di sini tidak akan terganggu atau mengganggu aktivitas pengunjung lain Selain itu ada lapangan hijau di Alun-Alun Pati yang menjadi spot olahraga favorit para pencinta sepak bola Area ini selalu dipadati anak-anak, remaja, atau pelajar laki-laki untuk bermain bola Tempatnya yang nyaman dan luas sangat cocok juga untuk sedulur yang hobi bersepeda Tentunya jika bersepeda di area Alun-Alun akan lebih aman dan nyaman karena tidak ada lalu-lalang kendaraan bermotor Tentunya jika bersepeda di area Alun-Alun Pati Kota Pati Jawa Tengah ini sangatlah baik bagi sedulur semua yang berada di dekat atau di kejauhan untuk merapat pengunjungi tempat destinasi wisata di Kota Pati ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cukup sekian dulu bersama Pramugara Haji Perdana, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!